Tanaman Andong memiliki sifat manis, hambar, dan menyejukkan. Bagian tanaman yang digunakan untuk pengobatan adalah daun, bunga, akar, dan semua bagian tanaman. Nama ilmiah tanaman Andong adalah kordilin. Andong atau hanjuang memiliki banyak nutrisi dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari tanaman Andong. Andong merupakan jenis tanaman toga, maka tidak mengherankan bahwa ada banyak obat tradisional dan herbal yang terbuat dari bahan Andong. Dari daun Andong itu sendiri, tidak hanya daun muda, tetapi juga daun tua yang digunakan. Metode proses itu sendiri bervariasi sesuai dengan manfaat yang ingin Anda peroleh. Sering ditanam di kebun, tumbuhan ini adalah berupa pohon. Tingginya bisa mencapai 5 meter. Batangnya keras dan daunnya bekas dudukan terlihat jelas. Daun tunggal menempel pada batang, hijau tua, tepi daun rata. Perbungaan berbentuk malai, yang tumbuh di bawah di ketiak daun dengan tangkai bunga. Buah buni berwarna merah mengkilat. Serat akar warnanya putih kotor. Habitat tanaman ini tumbuh secara liar sebagai tanaman hias di pagar atau kuburan. Biasanya ditanam di dataran rendah, di bawah 1.900 meter di atas permukaan laut. Bagian tanaman yang dicadikan obat adalah daun, bunga, akar, dan semua bagian tanaman. Kandungan kimiawi, steroida, polisakarida, saponin. Khasiat daun andong, antibengkap, hemostatik, haid terlalu banyak, dan batuk berdarah. Resep obat, 5 lembar daun andong segar, air yang cukup, dibuat infus, diseduh, atau dipipiskan. Diminum 1 kali sehari 100 ml. Untuk pipisan, diminum 1 kali sehari 1.4 gelas. Terima kasih telah menonton!